Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan ke luar negeri minggu depan untuk menghadiri pertemuan-petuan internasional, seperti KTTG20 dan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Prabowo diundang untuk hadir dalam forum-forum penting tersebut guna menunjukkan komitmen Indonesia dalam kerjasama global. Rencana keberangkatan ini diumumkan oleh Prasetyo di Istana Kepresidenan Jakarta pada selasa 29 Oktober 2024, yang menyebutkan bahwa kunjungan ini sekaligus akan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Selama Presiden Prabowo berada di luar negeri, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sesuai aturan yang berlaku. Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah akan mengeluarkan surat resmi terkait pengalihan sementara tugas tersebut kepada Gibran. Memastikan kelancaran administrasi dan operasional negara selama Prabowo bertugas di luar negeri. Hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan dan menunjukkan bahwa Indonesia tetap berfungsi optimal meski pemimpin utamanya tengah menjalankan misi diplomatik di luar negeri. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono KTTG20 di Rio de Janeiro, Brazil pada November 2024, akan menjadi momen penting bagi Prabowo untuk tampil di panggung internasional sebagai presiden. Setelah sebelumnya sering mewakili Indonesia sebagai Menteri Pertahanan, di samping itu Sugiono sendiri akan menghadiri sesi G7 expanded di Italia, memperkuat kehadiran Indonesia di berbagai forum internasional. Terima kasih telah menonton!